Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan jangan lupa subscribe channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara scan di printer Epson L3110 Adapun caranya terlebih dahulu anda masuk ke web browser seperti ini Kemudian anda searching daripada website Epson Lalu anda cari drivernya Epson EcoTank L3110 Kemudian anda download disitu ada drivernya Epson Web Installer Scanner Driver for Windows Kemudian setelah anda download lalu anda install seperti biasa Yes no yes no ya yes yes saja Kemudian anda masuk ke aplikasinya Epson Scan 2 kalau sudah anda install Lalu dia akan menyambungkan ke pemindai maksudnya menyambung ke printer Kemudian setelah itu disini anda klik perhatian jauh ya Nah untuk meninjau sebelum kita scan kita tinjau terlebih dahulu gambarnya Kita sesuaikan dulu Kita tunggu sampai proses selesai Jadi disini ketika saya tinjau gambar yang akan saya scan Disini posisinya masih belum rapi masih belum selaras Jadi saya akan memperbaiki dulu gambar yang ada di atas scan printer Epson L3110 ini Kemudian saya akan tinjau kembali Saya akan selaraskan kembali Sampai betul-betul gambarnya ini rapi Oke Ini masih sedikit ya Saya akan rapikan kembali gambarnya Saya akan luruskan Biar nanti margin atas bawah kiri kanannya itu bisa rapi Kemudian saya akan tinjau kembali lagi Oke kita tunggu sampai proses selesai Oke ini sudah rapi ya Jadi ini sudah rapi Kemudian disini kita bisa memberikan format gambar ya Karena format gambarnya ada banyak macam ada PDF, JPG, PNG Disitu anda klik format gambar Kemudian ada juga bisa memberikan warna skala abu-abu kualitasnya Nomor halaman Kemudian disitu ada nama file pengaturan Untuk membuat atau untuk menulis daripada nama file PDFnya atau nama file gambarnya Disini saya akan tulis SKK Abdulahiyar Kemudian bisa kita berikan tambah tanggal Gunakan penghitung file Kemudian disini saya akan ok ya Kemudian juga letakkan lokasinya foldernya Anda letakkan dimana posisi folder yang anda inginkan Disini saya akan masukkan ke make pictures saja Lalu saya akan ok Kemudian disini ada pengaturan utama ya Ukuran dokumen A4, A5 Ukuran halaman Oke Kemudian di pengaturan tingkat lanjutan Disini ada kecerahan Ada kontras Ada gamma Jadi anda sesuaikan Kalau bisa sepas mungkin dengan gambar yang anda ingin scan Setelah itu anda pindai Maksudnya disini adalah kita sudah scan dalam proses scan gambar Dia akan memindai atau dia akan scan gambarnya Jadi gambar yang akan kita scan Itu kalau bisa sesuai Sesuai Pas Gambarnya begitu Kalau mau dijadikan vdf Agar nanti ketika di print itu bagus hasilnya Kemudian Setelah itu Untuk menambahkan halaman Disitu ada sunting tambahkan simpan Kalau sunting itu edit Kalau tambahkan itu Tadi halaman 1 Ini Kita akan masuk ke halaman 2 Saya akan scan gambar yang kedua ya Ada pun caranya disitu Anda masukkan dulu gambarnya di Atas scan Printer Epson L310 itu Kemudian anda klik Tambahkan ya Disitu ada Menu tambahkan Anda klik tambahkan Dan Dia akan memproses Memindai atau Men scan gambar tersebut Kita tunggu sampai proses selesai Oke Tinggal beberapa Detik lagi Hijaunya penuh Sampai hijaunya penuh ya Kalau sudah penuh itu sudah selesai Oke sudah selesai Kalau sudah selesai Anda mau tambahkan juga bisa Tapi sini saya akan langsung simpan saja atau save ya Saya akan simpan saja Gambarnya Oke klik simpan Kemudian Nanti File VDP yang anda telah scan itu Akan secara otomatis Tersimpan di folder yang anda telah Setting tadi Yang telah anda atur tadi Saya akan buka Hasil scannya Ini hasil scannya Saya akan buka hasil scannya Jadi hasil scannya itu Seperti ini ya Seperti ini Sama dengan Gambar yang saya Scan Ini sudah berhasil ya Demikianlah tutorial yang bisa saya sampaikan kepada anda Semoga bermanfaat Like video ini jika anda suka Comment jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat Dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin berbagi ilmu Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa pada video berikutnya Nice to meet you ari Tidak